Intro Hai, welcome to my youtube piano vlog Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share Hai semua, apa kabar? Di video kali ini saya mau memasak nila bumbu kuning dan kemangi Bahan-bahannya ada nila, sudah saya potong dan sudah saya lumuri pakai jeruk nipis Setelah itu ada bawang merah, bawang putih, cabai, lemkuas, jahe, serai, daun salam, daun jeruk Nah, saya disini juga memakai kemangi Saya pakai kemangi, sudah saya cuci bersih Lalu, saya pakai garam, gula, penyedap rasa secukupnya, serta santan Dan saya disini juga memakai kunyit bubuk Karena kunyit segar susah sekali dicari disini Dan bahan-bahannya lengkapnya ada di deskripsi, bisa dicek ya Dan saya goreng ikannya terlebih dahulu ya Nah teman-teman, aku ada tips nih Supaya ikan tidak lengket di wajan saat digoreng Nah, di saat memasukkan ikan ke wajan Pastikan minyaknya itu sudah panas ya Jangan minyak yang belum panas dimasukkan Itu nanti ikannya akan lengket Dan saya menggoreng ikan juga tidak perlu memakai minyak goreng yang banyak banget Cukup segini saja, tapi matangnya merata Sampai jumpa di video selanjutnya Dan ikannya sudah kering, sudah matang seperti ini Lalu saya angkat Nah, saya tidak perlu memakai terlalu banyak minyak ya Tapi matangnya juga merata, digoreng juga kering Dan saya akan menghaluskan bumbu-bumbu Seperti bawang merah, bawang putih, cabai Nah, ini saya haluskan terlebih dahulu ya Sebenarnya sih, kalau mau di blender juga bisa Lebih cepat Tapi saya lebih suka, saya ulek seperti ini Dan sekarang saya akan tumis bumbunya Lalu saya masukkan serai Lalu ada juga daun jeruk, daun salam, lengkuas, dan jahe Tumis bumbu sampai harum ya Setelah bumbu sudah harum Lalu tambahkan air secukupnya Setelah itu, masukkan garam, gula, penyedap rasa secukupnya ya Bagi yang tidak suka gula atau penyedap rasa tidak dikasih juga tidak apa-apa Rasanya juga tetap enak Dan saya tambahkan kunyit bubuk ya Kalau pakai kunyit segar juga bisa Kebetulan di sini, di Taiwan Kunyit yang segar itu susah banget dicari Jadi saya pakai kunyit bubuk Setelah itu, saya masukkan santan Terima kasih telah menonton! Saya juga memasukkan ikan yang sudah saya goreng tadi ya Terima kasih telah menonton! Setelah itu, saya tambahkan daun kemangi Nah, daun kemangi ini tidak perlu dimasak terlalu lama ya Terima kasih telah menonton! Dan nila bumbu kuning dan kemanginya sudah matang Jangan lupa koreksi rasa ya Setelah itu, matikan api Lalu, masakan siap untuk dihidangkan Nila, masakan bumbu kuning dan kemanginya siap untuk dihidangkan Nah, ini tuh enak banget ya Nah, kalau teman-teman Nah, kalau teman-teman tidak suka pakai daun kemangi juga gak apa-apa sih Rasanya juga tetap enak Dan terima kasih sudah menonton ya Dan selamat mencoba!